Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan 1 miliar pun bukanlah sesuatu yang mengagetkan. Namun, jutaan orang di luar sana mungkin tidak akan pernah terbayangkan menerima uang 15 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya, Mr. Money, akan berjalan kemanapun arah mata angin membawa saya mencari seorang yang beruntung untuk menerima uang 15 juta rupiah dalam duit kaget. Terima kasih telah menonton! Arah mata angin membawa saya menuju kawasan Desa Belimbing, Tanggerang. Kisah datang kali ini dari Pak Amin, seorang penjual ikan keliling yang berusaha mencari rejeki untuk kesembuhan sang istri yang menderita penyakit paru-paru serta asma akun. Dan, selalu ingin berusaha berjuang untuk membahagiakan anak-anakmu. Seperti apa kisah selanjutnya? Saya sudah mengutus rekan saya, Manda, untuk bisa mengenal lebih dalam Pak Amin dan keluarganya. Seperti apa kisah selanjutnya? Pemirsa, saya Mr. Money. Inilah duit kaget. Pak, mohon maaf, mau nanya nih Pak. Bapak tahu Pak Amin yang penjual ikan enggak, Pak rumahnya di mana? Siapa? Pak Amin. Pak Amin yang menjual ikan di dadap, saya di kamal. Tuh, itu tuh tuh. Yang ini? Udah duit kaget, Bang. Masuk ke sana aja kali ya. Assalamualaikum. Ya, Mbak, maaf ganggu. Ini benar rumahnya Pak Amin? Iya. Pak Amin yang jual ikan ya? Oh, Mbak, saya Manda, salah satu reporter dari Stasiun TV. Nah, kebetulan saya ingin meliput tentang ikan yang masih fresh atau tidak fresh. Sebelumnya saya berbicara dengan siapa ya? Amin. Amin, ini istrinya Pak Amin atau? Anak. Oh, anak. Anak, oke. Tadi saya lihat, Mbak, lagi ngapa ya? Lagi apa ya? Bekerjaan ini nih, sampingan ini aja tiap hari. Apa ini ya, Mbak? Boleh saya lihat? Iya, besi ini. Iya. Ini kegiatan sehari-hari Mbak Amin ini? Terus nanti ini dijual? Sama ini apa, dapet dari pabrik. Oh, kerja, dipekerjakan gitu. Sekilonya seribu. Sehari? Iya, ini sekilu-sehari. Kadang sehari dapet lima kilo. Berarti sehari penghasilan Mbak Amin ini lima ribu? Iya. Mbak Amin sudah berkeluarga? Sudah. Sudah berkeluarga. Mbak Amin sudah punya anak? Sudah. Anaknya ada berapa, Mbak? Satu. Satu. Biasa sehari-hari kalau dapet penghasilan lima ribu itu, Mbak Amin masak apa? Ya, seadanya aja kalau itu. Ya, masak tempe tahu. Ya, seadanya aja paling buat orang tua. Buat orang tua? Sakit. Ibu lagi sakit? Siapa yang sakit, maaf? Ibu. Ibu? Ibu sakit apa? Sakit asma. Asma? Udah parah sih, paru-paru juga. Ibu ada di dalam. Ah, iya. Boleh diantar saya ke dalam? Iya. Boleh diantar saya ke dalam kemampuan itu, Mbak Amin, 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 Mbak Amin. Sama asma, paru-paru sama asma. Udah berapa lama, Bu? Udah tiga tahun. Tiga tahun? Lebaran di rumah sakit, dirawat. Lebaran di rumah sakit, dirawat. Terus gimana, kata dokter? Ini asma, udah parah. Udah parah. Mereka sakit, beneran. Kenapa? Susah, kenapa? Susah. Ini obat yang ibu? Iya, cuma kemarin si Iru nebus lagi, yang dokternya dikasih resepnya. Biar diketemui. Mana coba resepnya, Mbak? Apa yang? Apa, Mbak? Nampasnya. Ini resep yang nggak bisa ditembus, obatnya, Bu? Ini gitu. Oh, ini rujukan lagi. Ini obat apa, ya? Ini buat bentuk nafas. Alat? Alat pernafasan? Oh, disemprot. Ini nggak bisa kebeli, Bu. Iya. Terus pernafasan ibu sekarang gimana? Erang jalan, turun. Pengen buang air aja. Sesap nafas. Nggak bisa. Sabar, ya, Bu. Harapan ibu. Ibu ini, Bapak. Saya ingin sembuh. Tangan sembuh. Amin. Amin. Saya doangkan. Semuh. Biar bisa datang. Bantu Bapak, ya, Bu, ya. Biar nggak disayang Bapak juga dengan anak-anak. Amin. Assalamualaikum. Selamat siang. Assalamualaikum. Dengan Bapak Amin. Iya. Iya. Pak Amin. Iya. Pak Amin sedang berjualan ikan. Iya, Bu. Ikan apa yang dijual, Pak? Ikan bandeng. Ikan bandeng, coba. Lihat, Pak. Ikan bandeng. Ini ikan bandeng, Pak. Oke. Ini ikan kembung. Ikan kembung. Iya. Iya. Lalu ini ikan layang. Ikan layang. Bapak sudah berapa lama jualan ikan keliling kayak gini, Pak? Hampir satu tahunan, Pak. Hampir satu tahunan? Iya. Satu tahunan, Pak. Boleh tahu penghasilan kira-kira Bapak sehari bisa dapat berapa, Pak, dari hasil jual ikan ini? Kalau lagi sudah habis. Modalnya? Modalnya? Modalnya, hampir Jepang. Rp100.000. Iya. Kalau untungnya berarti cuma Rp30.000 sehari. Ini, Bapak, biasanya jualannya di daerah mana saja, Pak? Toki mungkin boleh dibuka, Pak. Biar bisa. Gantan. Dagangnya daerah sini saja? Kabung Melayu. Kabung Melayu. Bapak kerja mulai dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Dari jam 5.00 subuh sampai jam 8.00 jalan, Pak. Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di Belimbing. Belimbing? Anak, istri? Anak tiga. Anak tiga istri? Istri satu. Istrinya aktivitasnya ibu rumah tangga saja atau ada kerjaan lain? Juga rumah tangga. Rumah tangga saja, jagain anak-anak? Iya, Pak. Anak-anak semua sehat? Alhamdulillah sehat. Yang pertama sehat. Yang kedua sehat. Istri sehat, Pak? Istri lagi sakit. Sakit apa? Sakitnya sakit peru-paru, sama sakit serta dan pemburu kanan. Bawa sayang sama istri Bapak. Saya sayang sama istri. Saya sayang sama istri. Saya sayang yang sepenuh hatim, itu saya, Pak. Saya yang nurus benar-benar, itu saya. Sekarang saya begini, gimana? Ami, ada cerita apa lagi tentang ibu? Apa yang pernah Ami alami tentang ibu bawa ke rumah sakit? Supaya gak bisa tebus resep dokter? Ada apa lagi? Bawa ke rumah sakit, ibu kalau itu apa? Enggak diterima. Pernah gak diterima? Iya. Gara-gara apa? Biaya. Suruh masuk, mau ngasih uang kamarnya. Gak tahu gak diterima. Abis dilihatnya gak ada, biayamu. Bapak sudah kerja, Ami sudah kerja juga, dan dibantu suami Ami juga. Itu saja masih belum cukup untuk berubah ibu. Oh, jadi penghasilan kalau digabung terus satu hari berapa banyak ya uangnya ya? Kalau boleh saya tahu. Tersinan, saya ngebakar. Berapa? Rp. 80 ribu. Rp. 80 ribu? Itu juga buat sehari-hari adik apa di situ semua orang dua. Oh, dibagi lagi ya semuanya ya? Karena Ami juga sudah berkeluarga. Sekali berobat, habis berapa? Udah 200, ibu. Udah cukup dari ya. Itu juga kalau obat alat yang semprotnya itu habis lebih dari segitu. Yang Bapak jual ini sesuatu yang sangat bermanfaat untuk ibu rumah tangga dan juga anak-anaknya, Pak. Amin. Ini makanan bervitamin, Pak. Amin. Ikan itu banyak mengandung vitaminnya. Iya, Pak. Pak, kalau Bapak dikasih rejeki sama Tuhan. Iya. Apa yang Bapak ingin beli pertama kali untuk Bapak atau keluarga Bapak? Yang pertama saya beli obat ini yang sedotan apa saya? 500 lebih, Pak. 500 lebih? Iya. Ini jalan jangka seminggu, habisnya. Terus apa lagi yang Bapak ingin beli? Tempat tidur, buat istri. Kalau mau tidur susah benar, Pak. Kenapa tempat tidur, Pak? Kenapa susah? Tidak punya tempat tidur, saya. Tidak punya tempat tidur? Tidak punya. Jadi anak-anak selama ini tidur? Tidur cuma di kasur biasa bawah saja, Pak. Kalau untuk anak-anak, kira-kira kebutuhan apa yang ingin Bapak beli? Istri, saya ingin beli rawatan buat anak saya yang kecil. Siapa, Pak? Sephira Putri. Bilang, Pak, sama Sephira. Sephira, neng. Kalau Bapak punya uang, Bapak pasti akan beli rawatan buat neng. Baik kalau begitu. Ajudat! Ajudat! Bapak Amin, Bapak berhak mendapatkan uang tunai senilai 15 juta rupiah. Bapak Amin, 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 Bapak Amin. Terima kasih.